Gempa Magnitudo 7,4 mengguncang NTT pada Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pagi. Gempa tersebut membuat warga panik hingga mengungsi keketinggian. Bupati Nagekeo bahkan sampai keluar kantor. Gempa M7,4 mengguncang NTT pada Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 10.00, pukul 20.23 waktu Indonesia Barat. Titik koordinat lokasi gempa berada di pukul 7.59 LS dan 122.24 BT atau 112 km Barat Laut Larantuka, NTT. Gempa berpusat di kedalaman 12 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulsel, dan Sultra. Gempa yang terjadi membuat warga panik berhamburan keluar ruangan termasuk pegawai di kantor Bupati Nagekeo. Gempa bumi mengguncang wilayah Flores dan Lembata, pada Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 11.20 Wita. Guncangan akibat gempa 7,5 SR ini membuat panik para pegawai negeri sipil, PNS, yang berada di dalam gedung kantor. Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco yang sedang berada di lantai 2 bahkan juga keluar bersama para staffnya. Seorang pegawai menyebut, getaran gempa sangat terasa di lantai 2 gedung tersebut. Kabar tsunami juga membuat warga di Kabupaten Sika beramai-ramai mengungsi. Mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi pasca gempa terjadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!